selamat menikmati kita lanjutkan lagi tutorial kita tentang psychology pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat nilai dan mengunduhnya atau pendownloadnya baiklah kita klik courses kemudian klik kelas yang kita ampuh misalkan adalah belajar daring psychology 2020 ini adalah kelas daring psychology 2020 untuk melihat nilai kita tinggal klik gradebook gradebook itu artinya buku nilai tinggal kita klik kita tunggu beberapa saat sehingga muncul sempurna daftar nilai yang akan kita lihat setelah itu pilih no grading period pilih no grading period kita tunggu masih loading nah ini sudah muncul beberapa nilai ini ada forum diskusi ada mengelola bahan ajar kemudian diskusi mengelola bahan uji diskusi mengelola kelas dan sebagainya untuk menampilkan hanya beberapa kategori kita bisa klik ini all material misalnya kita hanya menampilkan nilai tugas maka klik saja tugas maka nanti yang muncul adalah hanya nilai tugas di sini ada empat tugas yaitu membuat bahan ajar membuat bahan uji membuat folder dan membuat kelas kita scroll ke bawah ini adalah nilai-nilai yang sudah masuk bila kita ingin menampilkan kategori nilai diskusi kita klik saja diskusi kita tunggu beberapa saat nah ini yang muncul hanya nilai diskusi ini masih belum banyak yang dinilai selanjutnya bagaimana kalau kita kita mau mendownload daftar nilai ini arahkan ke sini kita klik export nah disini ada pilihan gradebook as csv kemudian klik next nah ini sudah terdownload daftar nilai ke komputer kita dalam bentuk csv tinggal kita buka kita kita tunggu beberapa saat sehingga muncul format Excel dalam bentuk csv oke sampai disini jadi Terima kasih telah menonton!